Penyanyi Amerika Serikat Bruno Mars memborong penghargaan pada Grammy Awards 2018 yang digelar di Madison Square Garden, New York, Minggu 28 Januari 2018 malam waktu setempat. Bruno Mars membawa pulang enam penghargaan termasuk rekaman terbaik lewat single 24K Magic dan album terbaik bertitel 24K Magic. Empat penghargaan lainnya adalah lagu terbaik untuk That's What I Like, album R&B terbaik, lagu R&B terbaik, dan performa R&B terbaik. Bruno Mars memenangi kategori rekaman terbaik dengan mengalahkan para pesaing, termasuk Jay-Z dengan lagu The Story of OJ dan Kendrick Lamar dengan lagu Humble. Penyanyi bernama asli Peter Jane Hernandez tersebut total sudah mengoleksi sepuluh penghargaan Grammy. Pada 2011, dia mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pop putra dengan performa terbaik. Pada 2016, Bruno Mars juga memenangi penghargaan rekaman terbaik berkat lagu Upton Funk yang digara bersama Mark Renson. Mereka juga memenangi kategori performa pop duo atau grup terbaik. Tahun lalu, Bruno Mars menyambut penghargaan album terbaik lewat album 25. Pada malam penganugerahan Grammy Awards 2018, Bruno Mars datang ditemani model Jessica Kaban yang sudah menjadi kekasihnya sejak 2011. Terima kasih telah menonton!